Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya disini mau minta maaf terutama untuk Yo, senti people Akhirnya ini ada yang ditunggu-tunggu dari Kelanjutan dari kasus supir truk kemarin Dan ini adalah klarifikasi dari bapak supirnya nih Kita baca captionnya Ini diposting dari Instagram Info Komando ya Captionnya Klarifikasi supir truk versus konvoy TNI Sebelumnya beredar video seorang supir truk yang tidak mau minggir Saat berpapasan dengan rombongan alutsista TNI Di jalur Ranuyoso, Lumajang, Jawa Timur Dalam video yang terekam, sang supir dengan nada menantang Tidak mau minggir untuk memberikan akses jalan pada rombongan TNI Yang sedang dalam pengawalan menuju markas usai latihan Nah jadi kemarin kan gue bikin videonya tentang Ini nih rekaman yang di upload di TikTok sama supirnya nih Di rekaman yang di upload sama supirnya ini Tuh kan nadanya tuh kan terkesan nyolot ya Terkesan nyolot dengan kata-kata yang nantang gitu lah artinya Kurang lebih Terus kan rame nih viral Terus di komenin juga nih sama bapak TNI Yang kebetulan ada dalam rombongan TNI tersebut Di komenin nih tunggu klarifikasinya And then ini klarifikasinya nih Dan ternyata nih ada video fullnya nih Di video fullnya ini TNI-nya nggak Nggak nyolot gitu Waktu si supirnya bilang nggak mau nggak bisa tuh nggak nyolot Dia tetap nyantai gitu Tapi pertama kita lihat dulu nih video klarifikasinya Ayo audionya udah cek Check it out just play Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya disini mau minta maaf Terutama untuk bapak-bapak tentaranya Soal video saya kemarin yang rame atau viral Itu sebenarnya di waktu itu memang posisinya Macet di jalur Raniyoso Lumajang Nah kebetulan saya lewat Kalau kata jawanya itu Kalau ada datang iri-iringan itu Istilah jawanya itu ngeblong Nah jadi saya langsung berhenti Berhenti terus sama bapak tentaranya bilang Mas nggak bisa minggir Saya jawab ya nggak bisa pak Saya muatan berat Soalnya kan digirikan durang di Raniyoso itu Ya terus bapak tentaranya bilang Yaudah disitu saja mas nggak usah minggir Itu malah saya disuruh mundur sedikit Buat untuk ngasih jalan yang dari arah berlawanan Soalnya kan kanan kiri macet gitu Sekian atas permintaan maaf saya dari saya Kalau ada mungkin ada kata-kata yang kurang Karena saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kan itu tadi kurang lebih Klarifikasi permintaan maaf dari sim Bapak sopirnya Dan sekarang kita lihat nih Video kejadiannya Seperti apa sih sebenarnya Waktu bapak TNI itu Meminta sopirnya untuk Untuk agak digeserkan mobilnya ke pinggir Tapi sebelumnya kita baca nih captionnya Dari postingan video fullnya nih Masih sama ya dari info komando nih Video lengkap Truk versus rombongan TNI Nah ini adalah rekaman lengkap percakapan Antara sopir truk dengan rombongan TNI Tidak ada kata-kata yang terontar Dari anggota TNI untuk memaksa Sang sopir minggir Artinya Pak TNI tahu Dan memahami maksud ucapan sang sopir Sehingga tidak mempermasalahkan Anggota TNI juga mengalah Untuk mencari celah agar dapat lewat Namun ungkapan sang sopir Yang tidak etis Apalagi direkam Lalu disebarkan di akun Facebook Pribadinya adalah tindakan Yang sangat disayangkan Apalagi videonya telah menimbulkan polemik Di masyarakat Oke audionya udah cek Kita langsung lihat nih Kayak gimana sih kejadian fullnya Yuk cus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati